Ya pas sekali siswari dan juga saudara terima kasih saya melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi dimana hari ini Kompas TV menyiarkan secara langsung bagaimana hari yang bersejarah. Kenapa saya harus mengatakan ini merupakan hari sejarah? Karena ini hari yang bersejarah dimana kita semua akan menyaksikan, akan menyimak bagaimana sidang putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 dimana sebelumnya Sidang Sengketa Pilpres 2024 ini sudah melalui tahapan pemeriksaan. Ini adalah hari yang bersejarah dimana kita akan melihat gugatan atau permohonan dari pemohon 1 dalam hal ini adalah pasangan Anies Mohaimin dan juga pemohon 2 yakni Ganjar Mahfud apakah permohonan mereka akan dikabulkan atau tidak. Nah nanti kita akan lihat dan juga kita akan menyaksikan bersama putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 pada pukul 9 pagi. Saya tentu saja tidak sendiri disini saudara karena saya ditemani oleh Profesor Bayu Dwi Anggono yang merupakan dari Universitas Jember. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Mbak Adistri, selamat pagi seluruh pemerintah Kompas TV. Saya mengatakan ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu tidak hanya bagi pemohon, termohon dan juga pihak terkait tapi bagi kita semua hari yang bersejarah karena di hari ini kita akan menyimak bagaimana putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024. Ini akan dicatat oleh sejarah Indonesia, sejarah terutama untuk demokrasi bangsa Indonesia. Nah saya ingin memflashback dulu Prof. Bayu, kita sudah melihat bagaimana beberapa pekan yang lalu tahapan pemeriksaan sudah dilakukan. Ada yang menarik dari Sidang Sengketa Pilpres 2024 dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Anda mencatat ada beberapa hal yang berbeda tidak dan spesial dalam tanda kutip dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di 2024 ini? Prof. 5 kali, kelima kalinya MK sejak berdiri ya, sejak berdiri 21 tahun yang lalu, ini kelima kalinya MK menyidangkan perkara perselisian hasil Pilpres, Sengketa hasil Pilpres ya, pemilu Pilpres. Nah tiap periode tentu punya karakteristik karena tempusnya, waktunya berbeda, kasusnya berbeda, situasinya berbeda. Nah kita memahami yang kelima ini, Sidang yang kelima karena sebelumnya kita 2004, 2009, 2014, 2019, ini nampak-nampaknya memang punya karakteristik sendiri yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Punya karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan Sidang-sidang sebelumnya? Ya, saya sebutkan saja, Sidang Sengketa Pilpres kali ini misalkan, itu berbeda dari 4 keadaan sebelumnya karena disidangkan oleh 8 hakim. 9 hakim, ini kan tentu sesuatu yang berbeda, apakah boleh dengan hanya 8 hakim? Ya secara undang-undang MK, hukum acara mahkamah konstitusi dimungkinkan. Tapi perkaranya kan kemudian, kenapa 8 hakim kita diingatkan ke beberapa bulan yang lalu ya, ketika kemudian ada putusan MK-MK. Bicara soal kemudian, yang salah satunya adalah kemudian hakim terlapor yang kemudian setelah diputuskan tidak diperkenankan untuk ikut menindangkan perkara, Sengketa Pilpres. Nah, tentu 8 hakim ini akan sangat menantang sekali dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kan berarti genap. Nah, kalau genap andai kata kemudian ada pendapat yang berbeda, tidak bisa musawara, harus dilakukan kemudian berdasarkan pada pendapat hukum atau suara terbanyak begitu. Kalau sampai kemudian andai kata misalkan itu jumlahnya sama, maka kan ketua akan menentukan. Nah, posisi ketua ada di mana itu yang akan kemudian perkara itu akan putusannya seperti apa, berarti mengikuti ketua. Nah, ini satu hal lagi yang menurut saya berbeda dengan sebelumnya. Nah, yang kedua kalau kita lihat, disini seperti kemudian MK diajak menguji putusannya sendiri. Nah, ini kan tidak pernah kita lihat dalam Sengketa Pilpres, MK kemudian menguji perkara, meskipun bukan perkara Sengketa Pilpres, yaitu perkara pengujian undang-undang, putusan 90. Meskipun dalil yang diajukan para pemohon ya, tidak secara langsung menguji putusan 90, tapi salah satu isu utama di Sengketa Pilpres periode ini, ini kan soal keapsaan pencalonan calon wakil presiden Paslon 02, di mana letak sengketanya adalah soal tindakan KPU yang dianggap kemudian tidak apsah ketika kemudian menerima pendaftaran dari Cawapres 02. Dengan isu apa? Dengan isu karena peraturan KPU-nya itu tidak diubat lebih dahulu untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terlepas putusan MK itu diyakini dia berlaku sejak tangga, sejak diucapkan dalam sidang pleno begitu, tapi kan kemudian hukum pemilu dianggap punya logikanya sendiri, bahwa KPU ada kewajiban-kewajiban untuk menindaklanjuti administrasi pendaftarannya, teknis pendaftarannya itu dengan peraturan KPU. Kan ini kita lihat dalam beberapa sidang mulai 27 Maret sampai 5 April, saksi ahli pembahasan mengundang pihak lain seperti DKPP, ini kan bicara soal keapsaan tadi, ini saya pikir salah satu hal yang menurut saya 2019 pernah juga membahas soal keapsaan Cawapres Maruf Amin waktu itu, posisinya sebagai Dewan Pengawas Bank Sariah ya, tapi ini berbeda, karena berbeda kenapa? Karena cikal bakal sengketa ini dari putusan Mahkamah Konstitusi, jadi MK seperti kemudian diajak untuk menguji kembali putusannya. Nah kemudian keunikan lainnya, kan di dalam sengketa Pilpres ini perkara adversarial interpartis itu kan ada pihak yang saling berhadapan. Sesungguhnya yang berhadapan di dalam sengketa Pilpres ini itu kan pemohon, paslon yang merasa kemudian tidak bisa menerima hasil penetapan perolehan suara ya Pilpres oleh KPU, termohonnya adalah KPU, karena KPU lah yang kemudian yang mengeluarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres atau perolehan suara tadi. Harusnya kan yang utama saling beradu dalil, beradu alat bukti itu kan pemohon dengan termohon. Yang sekarang justru cita rasa termohon itu ada pada pihak terkait, ada pada paslon 02, dibuktikan dengan apa? Mari kita lihat dari jumlah misalkan alat bukti yang diajukan, kita lihat saja alat bukti saksi dan ahli. KPU hanya mengajukan satu ahli, dua saksi, sementara pihak terkait jumlahnya lebih banyak, 8 dan 6 ya untuk saksi dan ahli misalkan. Nah kemudian kita bicara juga dalil-dalil pemohon itu sesungguhnya banyak menyasar yang KPU tinggal menjawab, itu bukan kompetensi kami untuk menjawab, karena yang dipermasalahkan bukan soal penyelenggaraan oleh KPU, meskipun tadi sisi satu hal ya soal pencalonan tadi ya, tapi banyak hal ini kan isunya adalah soal dalil yang diajukan oleh pemohon, soal nepotisme yang dilakukan oleh Presiden, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, untuk memenangkan salah satu paslon yang di sana ada putranya. Dalilnya akan seputar itu, nepotisme itu bertenangan dengan konstitusi, rekayasa aturan melalui putusan MK, kemudian rekayasa penggeraan aparatur negara, berbagai program APBN yang diarahkan untuk memenangkan paslon, dan upaya-upaya pelibatan aparat penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya. Berarti kan KPU sesungguhnya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu, maka akhirnya pihak terkait lain sangat aktif untuk kemudian mendalilkan itu. Jadi sepertinya pemohon ini antara pemohon dan termohonnya adalah paslon 02, padahal konsepnya sesungguhnya adalah pemohon para pasangan calon yang kemudian tadi keberatan dengan keputusan KPU, berhadapan ya interpartisnya dengan termohon yaitu KPU. Tapi sekali lagi kita lihat ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kalau kita lihat juga, ini kan bicara permohonan, ini kan bicara ada yang disebut pokok permohonan, ada petitum. Kalau kita lihat, dalam petitumnya berbeda dengan 2019, 2019 itu memang juga mempermasalahkan proses, bahwa dalam proses penyelenggaraan pilpres, ada persoalan pelanggaran asas jujur dan adil begitu ya, pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang pemilu. Namun pemohon pada 2019 itu masih mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan atau penetapan perolehan suara oleh KPU. Pada waktu itu kan sekitar menurut KPU 54, sekian dengan 44, sekian. Pemohon 2019 mendalilkan bahwa yang benar menurut pemohon seharusnya adalah kemudian 58 dengan 42. Nah, apa yang kemudian yang saya katakan, ketika 2019 itu masih menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Tapi di 2024 ini, yang lebih mengemuka adalah aspek kualitatif, bahwa pemohon mendalilkan adanya perolehan suara yang diperoleh oleh Pasun 02 sehingga dimenangkan oleh KPU melalui keputusannya, itu dilalui melalui cara-cara yang melanggar proses pemilu yang jurdil, pertentangan konstitusi. Makanya di Petitum kita tidak melihat menurut pemohon, kalau di pokok permohonannya mendalilkan kesalahan penghitungan, maka yang benar, perolehan suara yang benar menurut pemohon itu yang mana? Meskipun juga mempermasalahkan secara kualitatif. Sehingga isu menariknya adalah meskipun kita tahu di persidangan-persidangan pilpres periode sebelumnya, MK seringkali kemudian tidak terjebak hanya pada penghitungan perolehan suara, apakah saat ini MK juga akan melakukan hal yang sama? Ataukah MK punya kembali kepada Undang-Undang MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi? Ini kan sebelum kita akan bicara tadi, dalil-dalil pakok permohonan, MK harus menjawab dulu eksepsi. Karena kan ada eksepsi dari pihak termohon, dari pihak terkait yang mengatakan, MK tidak punya kompetensi untuk kewenangan untuk kemudian menjawab ini. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang MK, di dalam Peraturan MK, mereka mengatakan harusnya ini adalah soal kesalahan penghitungan dan yang benar seperti apa. Nah itu saya pikir beberapa hal yang saya yakin MK akan menjawab itu dulu. Dan sebelum periode ini kan sebelum-sebutnya, saya yakin MK sih akan nampaknya akan masuk pada pokok permohonan, tidak kemudian akan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima karena bukan kompetensi MK. Oke, itu dari segi Anda melihat kalau kita flashback membandingkan dengan sidang sengketa pilpres di empat kali sebelum hari ini. Termasuk juga yang menarik perhatian saya adalah kemarin juga Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya adalah mengundang, mengundang empat menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan, bahasanya. Ya begitu ya, ini tidak pernah dilakukan di sengketa pilpres sebelumnya, betulkah? Dan apakah ini cukup membantu? Anda melihatnya bagaimana? Jadi ini karena di hukum acara MK yang baru ya, di sengketa pilpres ini ada alat bukti namanya keterangan pihak lain. Kalau di yang sebelum-sebelumnya alat buktinya hanya keterangan para pihak. Nah, keterangan pihak lain ini adalah pihak yang bukan pemohon, bukan termohon, bukan pihak terkait atau pemberi keterangan bawah selu, tapi menurut MK perlu didengarkan keterangannya karena akan sangat terkait dengan bagaimana MK mengungkap fakta-fakta hukum untuk kemudian menjawab dalil-dalil termasuk membuktikan alat buktinya. Termasuk membuktikan juga ada tidaknya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Betul, sehingga karena salah satu alat bukti maka yang keterangan pihak lain itu yang bisa mengundang memang MK. Jadi pemohon, termohon pihak terkait bisa jadi tidak mengajukan itu, tapi MK yang punya kepentingan sehingga menghadirkan pihak pemberi keterangan tadi.